Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya ini Kembali lagi bertemu dengan saya pada pembelajaran hari ini Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia Sehingga pada masa ini meskipun pembelajaran kita dilangsungkan dari rumah saja Anda bisa mengikutinya dengan baik Pada hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi tentang program linier Jika dalam dua minggu yang lalu Anda sudah mempelajari tentang model matematika Atau menerjemahkan kasus cerita ke dalam model matematika Dan pada minggu yang lalu Anda sudah menghitung menentukan nilai maksimum atau minimum dari sebuah model matematika Pada hari ini kita masih mempelajari tentang model matematika dan nilai maksimum dan minimum Tetapi saya mencoba memberikannya dalam kasus yang berbeda Kasusnya yang berbeda dalam arti Saya memberikan kepada Anda Kasus dalam bentuk grafik atau gambar Dan Anda menerjemahkan itu ke dalam model matematika Dan menentukan nilai maksimum dan model matematika yang Anda buat Jadi Jika dalam dua minggu yang lalu itu Dan minggu lalu itu Anda menerjemahkan cerita ke dalam model matematika Dan hari ini Anda menerjemahkan grafik ke dalam model matematika Dan menentukan nilai maksimum dan minimumnya Baik, untuk lebih memahami bagaimana caranya untuk membentukkan model matematika berdasarkan grafik yang diberikan Kita langsung saja ke contoh soal nomor satu Model matematika untuk daerah yang diarsir di bawah ini adalah Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini Di SMP Anda tentu masih ingat Tapi kalau sudah lupa saya ingatkan kembali Ada pelajaran tentang persamaan Menentukan persamaan garis Yang melalui dua titik Yaitu Dengan menggunakan rumus X Min X1 Ya X min X1 Per X2 min X1 Itu sama dengan Y min Y1 Per Y2 kurangi 1 Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui dua titik Yang sudah Anda pelajari di SMP Kalau sudah lupa, ya ini ingatkan lagi Maka, kita sekarang menentukan model matematika untuk grafik ini Caranya adalah dengan menggunakan persamaan garis Yang ada di sebelah kiri ini Kita lihat yang pertama Kita lihat yang pertama Yaitu Perhatikan kursor saya Ini garis yang ini Nah, jadi Kita lihat yang pertama Itu garis dengan titik Garis Dengan Titik-titik 3,0 Dan 0,4 Maka Maka Untuk garis ini X1 sama dengan 3 X2 sama dengan 0 Sedangkan Y1 sama dengan 0 Ya Y2 sama dengan 4 Untuk menentukan X1, X2 Itu tidak harus Ya Tidak harus yang ini X1, X2, Y1 Kemudian ini X2, Y2 Tidak harus Anda boleh menggunakan di sini Ya Jadi ini boleh menggunakan X1, Y1 Di sini X2, Y2 Atau sebaliknya Tidak masalah Ya Jadi Tidak wajib harus Ini X1 Tidak wajib Ya Jadi Setelah kita menentukan Titik X1, X2 Dan Y1, Y2 Maka kita Kembali ke persamaan garis Yaitu X-X1 Per X2 Kurang X1 Sama dengan Y-Y1 Per Y2 Kurang Y1 Maka Sekarang kita masukkan Nilai-Nilainya X1, X2 Nol Maka X Min X1, X3 X1 itu kan 3 Kemudian X2 nya nol Nol Kurang Nol Sama dengan Y1 Itu sama dengan nol Y2 Y2 sama dengan 4 Y2 sama dengan 4 A4 kurang nol Sehingga kita Pernoleh Saya naikkan Saya naikin sedikit Supaya Tidak di Oke Kita Pernoleh X-3 X-3 Per Min 3 Itu sama dengan Y Per 4 Itu ya Y per 4 Sekarang kita gunakan Perkalian Silang Dengan menggunakan Perkalian silang Maka kita Pernoleh 4 Kali X Min 3 Itu sama dengan Min 3 Y Sehingga 4X Min 12 4X Min 12 Sama dengan Min 3 Y Min 3 Min 3 Nah Sekarang kalau saya Pindahkan Min 3 Y Keruas kiri Dan Min 12 Keruas kanan Maka diperoleh 4X 4X Kurang 4X Tambah 3Y Sama dengan 12 Ini persamaan garis Yang pertama Nah Sekarang Sekarang kita Perhatikan Ya Kita perhatikan Perhatikan Daerah yang diarsir Nah Daerah yang diarsir Untuk garis ini Adanya di sebelah mana Sebelah atas Atau Sebelah bawah Di bagian atas K Atau di bagian bawah Sementara Daerah yang diarsir Dari persamaan ini Adalah yang ini Berarti Sebelah bawah Dari 3 Sebelah bawah Dari garis Maka kita pakai Titik uji Apa Kita gunakan Titik uji 0,0 Kita gunakan Titik uji 0,0 Nah Maka Langkah yang berikutnya Adalah Uji garis Uji daerah hasil Nah Daerah hasilnya Sekarang kita uji Dengan menggunakan Titik 0,0 X Sama dengan 0 Dan Y Sama dengan 0 Nah Untuk Jadi persamaan sekarang adalah 4X 4X Tambah 3Y Kotak ini Kita harus isi Dengan perkida Kesamaan Apa Sehingga Menjadi Dua Berhubungan Dengan 12 Nah Perhatikan Daerah yang dihasilnya Jadi Sekarang Kita gunakan X,0 Y,0 Maka 4X 0 Ditambah 3X 0 Disini 12 Maka Ini 0 Pasti lebih kecil Atau sama dengan 12 Maka Tanda Maka Pertidaksamaan yang pertama Yang kita peroleh adalah Maka Pertidaksamaan yang pertama Yang kita peroleh adalah 4X Tambah 3Y Itu lebih kecil Atau sama dengan 12 Itu Pertidaksamaan Garis yang Pertama Dan Pertidak Model matematika Pertidaksamaan Yang Pertama Sekarang Kita lihat Garis yang Kedua Kita lihat Garis yang Kedua Yaitu Garis Yang memotong Sumbu Y Di titik 1 Dan Yang memotong Sumbu X Di titik 4,0 0,1 Dan 4,0 Maka Kita lihat Yang kedua Titiknya Adalah Garis dengan Titik 4,0 Dan 0,1 Berarti X1 Sama dengan 4,X2 Sama dengan 0 Dan Y1 Sama dengan 0 Dan Y2 Sama dengan 1 Maka Jangan lupa Masukkan Persamaan Garisnya X Min X1 Per X2 Min X1 Sama dengan Y Min Y1 Per Y2 Min Y Y1 Nah Sekarang Masukkan Kita masukkan Nilai-nilainya X Tetap kita tulis Maka Diperoleh X Min X1 Adalah 4 Per X2 0 0 Min 4 Sama dengan Y1 Adalah 0 Berarti Y Min 0 Per Y2 Satu Kurang 0 Maka X Min 4 Per 4 Sama dengan Y Per 1 Atau Y Saja Tidak Apa Jadi Sekarang Kita lakukan Perkalian silang Dengan Perkalian silang Maka Kita Peroleh X Min 4 Sama Dengan 4 Y Nah Sekarang Kita Pindahkan 4 Y Ke Kiri Dan Min 4 Ke Kanan Ya Sorry Ini Min 4 Jadi Karena Ini Min 4 Maka Yang Ini Juga Harus Min 4 Y Min 4 Y Kita Pindahkan Min 4 Y Ke 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 X Min X X Tambah 4 Y Sama Dengan 4 Nah Sekarang Dengan Melihat Daerah Hasil Dengan Melihat Daerah Hasil Maka Kita Uji Dengan Titik Ya Kita Uji Dengan Titik Apa Gampang Cari Yang Gampang Saja Yaitu Titik 0,4 Kita Uji Dengan Titik 0,4 Artinya Apa X Sama Dengan 0 Dan Y Sama Dengan 4 Nah Ini Hasilnya Apa Hasilnya Nanti Lebih Besar Dari Ketika Kita Ganti X Dengan 0 Dan Y Dengan 4 Hasilnya Lebih Besar Dari 4 Atau Lebih Kecil Dari 4 Persamaan Yang Kita Peroleh Tari Di Atas Adalah X Min 4 Y Sama Dengan 4 Sama Dengan 4 Nah Disini Sengaja Saya Tidak Tuliskan Sehingga Nanti Disini Kita Harus Isi Tanda Pertidak Sama Apa Ketika Kita Ganti X Dengan 0 Y Dengan 4 Maka X 0 Ditambah 4 Kali 4 16 Maka 16 Itu Pasti Lebih Besar Dari 4 Kenapa Lebih Besar Maka 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 X Tambah 4 Y X Tambah 4 Y Itu Lebih Besar Atau Sama Dengan 4 Nah Tidak Sampai Disitu Tidak Sampai Disitu Karena Daerah Yang Di Arsir Ada Di Sebelah Kanan Sumbu Y Berarti Garisnya Adalah X Lebih Besar Atau Sama Dengan 0 Dan Di Atas Sumbu X Di Atas Sumbu X Maka Y Lebih Besar Atau Sama Dengan 0 Jadi Kita Peroleh Model Matematika Yang Kita Peroleh Adalah Model Matematika Yang Di Maka Model Matematika Untuk Grafit Di Atas Adalah 4X Tambah 3Y Lebih Kecil Atau Sama Dengan 12 Kemudian X Tambah 4Y Itu Lebih Besar Atau Sama Dengan 4 Kemudian X Lebih Besar Atau Sama Dengan 0 Dan Y Lebih Besar Atau Sama Dengan 0 Nah Inilah Model Matematika Untuk Grafit Di Atas Soal Nomor Satu Nah Sekarang Kita Lihat Contoh Soal Yang Kedua Contoh Soalnya Sama Soalnya Sama Hanya Grafit Yang Berbeda Perhatikan Grafit Ini Nah Untuk Garis Ini Untuk Garis Ini Titik Yang Dilalui Oleh Garis Ini Adalah Titik 5,0 Dan Titik 0,15 Sedangkan Garis Yang Ini Titik Yang Dilalui Oleh Garis Ini Adalah 15,0 15,0 Dan 0,12 Nah Sengaja Saya Bikin Begini Supaya Nanti Kita Langsung Mengerjakan Saja Dengan Modal Contoh Soal Yang Pertama Kita Lihat Untuk Garis Yang Pertama Kita Ambil Garis Yang Ini Kita Ambil Titik Yang Ini Untuk Garis Yang Pertama Titik Adalah 5,0 Dan 0,15 Nah Dari Sini Maka Kita Lihat Langsung Kita Menggunakan Persamaan Garis Yang Ada Di Sebelah Kiri Layar Anda X Min X Satunya Adalah X Satunya Adalah 5 X Duanya 0 Sedangkan Y Satu Sama Dengan 0 Y Duanya Sama Dengan 15 Jadi Kita Masuk Ke Persamaan Garis X Min X 1 Per X 2 Min X 1 Sama Dengan Y Min Y 1 Per Y 2 Min Y 1 Nah Dan Sini Maka Kita Dapat Kita Masukkan Nilai Nilain Maka Kita Peroleh X Min 5 Per 0 Min 5 Sama Dengan Y Min 0 Per 15 Min 0 Sehingga Ini sama Dengan X Min 5 X Min 5 Per Min 5 Sama Dengan Y Per 15 Nah Perhatikan Min 5 Dengan 15 Ini Kita Bisa Sederhanakan Dengan Membaginya Dengan 5 Maka Disini Sama Dengan Min 1 Disini Sama Dengan 3 Nah Sekarang Kita Lakukan Perkalian Silang Dengan Perkalian Silang Maka Kita Beroleh 3 Kali 3 Kali X Min 5 Sama Dengan Min 1 Kali Y Sama Dengan Min Y Kita Pindah Sehingga 3 X Min 15 Ini Sama Dengan Min Y Nah Sekarang Kita Peroleh Min Y Kita Pindahkan Ke ruas Kiri Dan Min 15 Kita Pindahkan Ke ruas Kanan Sehingga Kita Dapatkan 3 X Min Y 3 X Tambah Y Sama Dengan 15 Ini Soal Yang Pertama Persamaan Garis Yang Pertama Kita Sudah Dapatkan Jadi Persamaan Garis Yang Pertama Kita Sudah Dapatkan Tinggal Kita Tentukan Pertidaksamaan Mana Yang Cocok Dengan Ini Nah Untuk Menentukan Pertidaksamaan Yang Cocok Maka Kita Perhatikan Perhatikan Dengan Melihat Garis Daerah Yang Diharsir Maka Maka Uji Titik Maka Titik Uji Yang Digunakan Titik Uji Yang Kita Gunakan Adalah Karena Ini 15 0 Mengapa Karena Daerah Yang Di Agis Itu Adanya Sebelah Sini Bukan Sebelah Sini Daerah Yang Di Agis Sebelah Sana Maka Kita Pakai 15 Jadi Kalau Kita Ganti X Dengan 15 X Dengan 15 Dan Y Dengan 0 Maka Apa Yang Terjadi Maka 3X Tambah Y Itu Apakah Lebih Besar Atau Lebih Kecil Dari 15 Apakah Lebih Besar Atau Lebih Kecil Atau Dari 15 Maka Kita Ganti X Dengan 15 3 Kali 15 Ditambah 0 3 Kali 15 Itu 45 Ya Maka 45 Itu Lebih Besar Atau Sama Dengan Dari 15 Mengapa Lebih Besar Atau Sama Dengan Karena Garis Garis Tebal Jadi Kita Oleh Model Model Pertama Model Matematika Yang Pertama Adalah Adalah 3X Tambah Y Itu Lebih Besar Atau Sama Dengan 15 Ya Itu Sekarang Kita Lihat Garis Yang Kedua Kita Perhatikan Garis Yang Kedua Garis Yang Kedua Sekarang Adalah Maka Garis Yang Kedua Ditik Ditiknya Adalah Adalah 15 15,0 Dan 0,12 Jadi X1 Sama Dengan 15 X2 Sama Dengan 0 Dan Y1 Sama Dengan 0 Y2 Sama Dengan 5 Y2 Belas Maka Kita Langsung Ke Persamaan Garisnya X Min X1 Per X2 Kurang X1 Sama Dengan Y Min Y1 Per Y2 Kurang Y1 Maka Didapatkan X1 Sama Dengan 15 Jadi X Min 15 Per 0 Min 15 Sama Dengan Y Min 0 Per 12 Min 0 Sehingga X 15 X Kurang 15 Per 5 Min 15 Sama Dengan Y Per 12 Ingat 15 Min 15 Dengan 12 Ini Kita Bisa Sederhanakan Dengan Dengan 3 Jadi Kalau Kita Sederhanakan Dengan 3 Maka Ruas Kanan Kita Peroleh Yang 12 Ini Bagi 3 4 Sedangkan 5 Min 15 Bagi 3 Adalah Min 5 Jika Jika Kita Gunakan Perkalian Silang Maka Kita Peroleh 4 Kali X Min 15 4 X Min 15 Sama Dengan Min 5 Y Min 5 Y Sama Dengan Kita Peroleh 4 X Min 60 4 X Min 60 Sama Dengan Min 5 Y Jika Kita Pindahkan Min 5 Y Ke Ruas Kiri Dan Min 60 Ke Ruas Kanan Maka Didapat 4 X Tambah 5 Y Itu Sama Dengan 60 Maka Persamaan Garis Yang Kedua Adalah 4 X Tambah 5 Y Sama Dengan 60 Modelnya Bagaimana Model Matematikanya Untuk Mendapatkan Model Matematika Maka Kita Uji Dengan Memperhatikan Daerah Yang Diharsir Ya Daerah Yang Diharsir Di sini Adalah Daerah Yang Ada Di Sebelah Bawah Sebelah Sini Jadi Kita Boleh Mengujinya Dengan Titik 5 0 Atau Boleh Juga Mengujinya Dengan 0 0 Nah Kita Uji Dengan Titik 5 0 Aja Uji Dengan Titik 5 0 Artinya X Sama Dengan 5 Dan Y Sama Dengan 0 Nah Jika Kita Uji Dengan Menggunakan Itu Maka Persamaannya Adalah 4 X 4 X Ditambah 5 Y Itu Harus Kita Isi Dengan Pertidaksamaan Apa Sehingga Hasilnya Menjadi Kalimat Benar Ya 4 X Sama Dengan 5 4 5 Ditambah 5 Kali 0 Ditambah 5 Kali 0 Ini Harus Kita Isi Dengan Apa Ternyata 4 Kali 5 Itu 20 5 Kali 0 0 Jadi 20 Itu Lebih Kecil Atau Sama Dengan 60 Kenapa Lebih Kecil Atau Sama Dengan Karena Garis Garis Debal Garis Jadi Kita Dapatkan Model Yang Kedua Model Yang Kedua Adalah 4 X 4 X Ditambah 5 Y Itu Lebih Kecil Atau Sama Dengan 60 Tidak Sampai Disitu Karena Garis Daerah Yang Di Arsir Itu Ada Di Sebelah Kanan Sumbu Y Maka Karena Daerah Yang Di Sebelah Kanan Sumbu Y Maka X Lebih Besar Dari Atau Sama Dengan 0 Sedangkan Karena Di Era Yang Di Atas Sumbu X Maka Y Lebih Besar Atau Sama Dengan 0 Inilah Model Matematika Dari Grafik Yang Ada Di Sebelah Kini Contoh Soal Untuk Nomor 2 Nah Untuk Soal Yang Ketiga Untuk Soal Yang Ketiga Ini Kita Diminta Untuk Menentukan Nilai Maksimum Dari Grafik Yang Diberikan Untuk Menyelesaikan Ini Maka Langkah Yang Pertama Itu Kita Buat Menentukan Model Matematikanya Dulu Langkah Yang Pertama Setelah Langkah Yang Kedua Setelah Itu Baru Kita Tentukan Titik Potong Titik Potong Jadi Titik Ini Titik Berapa Koma Berapa Titik Ini Titik Ini Dan Titik Ini Kemudian Yang Ketiga Baru Kita Tentukan Nilai Maksimumnya Maka Yang Pertama Kita Lihat Model Matematika Nah Kali Ini Saya Tidak Memberikan Dengan Menggunakan Bersamaan Garis Tapi Saya Langsung Saja Memberikan Cara Praktis Menyelesaikannya Untuk Menentukan Model Matematikanya Perhatikan Garis Ini Garis Ini Harak Kursor Saya Lihat Jadi Garis Ini Itu Melalui Titik 8,0 8,0 Dan 0,8 0,8 Nah Untuk Menentukan Model Matematikanya Model Yang pertama Untuk Menentukan Model Matematikanya Perhatikan Ini Titik 8 Ini Titik 8 Ada pada Sumbu Y 8 Yang Ini Ada Di Sumbu Y Berhatikan Baik-baik 8 Ini Ada Di Sumbu Y Maka 8 Ini Kita Kalikan Dengan X Jadi 8 X Perhatikan 8X Sedangkan 8 Yang Ini Ada Di Sumbu X Karena Ada Di Sumbu X Maka Kita Kalikan Dengan Y Jadi Kita Dapat 8X Tambah 8Y Oke Itu Sama Dengan Berapa Sama Dengan 8 Ini Dikali 8 Ini Sama Dengan 64 Sederhana Kan Selesaikan Urusannya Perkara Nah Jadi Saya Ulangi 8 Yang Ada Di Sumbu Y Itu Dikalikan Dengan X Sedangkan 8 Yang Ada Di Sumbu X Dikalikan Dengan Y Kemudian Sama Dengan 8 Dua Dua Dikali Yang Ada Di Sumbu X Dan Sumbu Dikalikan Dengan Dikalikan Jadi 8 Kali 8 Sama 64 Nah Bagaimana Menentukan Persamaan Tanda Pertidaksamaan Lakukan Dengan Cara Yang Tadi Karena Melihat Garis Yang Di Garis Di Di Bawah Ini Maka Kita Uji Dengan Titik 0,0 Atau 5,0 Boleh Saja Jadi Kita Uji Yang berikut Adalah Uji Uji Dengan 0,0 Artinya X Sama Dengan 0 Dan Y Sama Dengan 0 Maka Tanda Pertidaksamaan Yang Digunakan Adalah 8 Kali 0 Ditambah 8 Kali 0 0 Tambah 0 Itu 0 Tambah 0 0 Itu Lebih Kecil Atau Sama Dengan 64 Mengapa Lebih Kecil Atau Sama Dengan Karena Garisnya Adalah Garis Debal Maka Model Matematika Yang Pertama Adalah Jadi Model 1 Adalah 8 X Ditambah 8 Y Itu Lebih Kecil Atau Sama Dengan 64 Nah Sekarang Model Yang Kedua Model Yang Kedua Dengan Cara Yang Sama Tadi Garis Yang 5 Garis Yang Memotong Sumbu Y Di Titik 5 Dan Memotong Sumbu X Di Titik 10 0 Yang Ini Dari Sering Perhatikan Kursor Saya Jadi Di Sumbu Y Itu Ada Titik 5 Maka Kita Kalikan Dengan X Jadi 5 X Oke 5 X Ditambah Disini Adalah 10 Kita Balik 10 Y Jadi Kita Balik 5 X 10 Y Sama Dengan Berapa Sama Sama Dengan 5 Kali 10 5 10 Ya Masih bisa disederhanakan Masih Kita Sederhanakan Ya Bagi dengan 5 Maka Kita Dapatkan Bagi 5 Maka Kita Dapatkan X Min Eh sorry X Tambah 2 Y Itu Sama Dengan 10 Oke Maaf Yang tadi Sebelah Sini Juga Bisa Disederhanakan Ya Kalau Kita Sederhanakan Bagi Dengan 8 Maka Kita Dapat Y Eh sorry X Tambah Y X Tambah Y Itu Lebih Kecil Atau Sama Dengan 8 Ya Nah Sekarang Tadak Tidaksamaan Apa Yang Kita Buat Kita Pake Nah Daerah Yang Dihasil Daerah Yang Di bawah Maka Kita Gunakan Titik 0 0 Ya Kita Gunakan Titik 0 0 Uji Dengan Titik 0 0 X Sama Dengan 0 Dan Y Sama Dengan 0 Maka X Tambah 2 Y Itu Tanda Tidaksamaan Yang Kita Gunakan Apa 0 Ditambah 0 Itu Lebih Kecil Atau Sama Dengan 10 Mengapa Lebih Kecil Atau Sama Dengan Karena Jaris Tebal Jadi Model Yang Kedua Adalah Model Yang Kedua Adalah X Tambah 2 Y X Tambah 2 Y Itu Sama Dengan 10 Nah Sudah kan Nah sekarang Yang berikut adalah Kita Tentukan Titik Potongnya Titik Potong Ini Kita Sudah Dapat Titik Potong Titik Potong Kita Sudah Dapat Titik Potong Pertama Adalah 0 Saya Kasih Nama Saja Ini A B C Dan D Jadi Titik A 0,0 Kemudian Titik B 0,5 Nah Titik C Yang perlu Kita Cari Untuk Titik C Titik Potong C Itu Kita Cari Dengan Menggunakan Substitusi Atau Eliminasi Menggunakan Dengan Substitusi Atau Eliminasi Maka Kita Dapat X Tambah Y Itu Sama Dengan 8 Kemudian 2X Tambah 2Y X Tambah 2Y Itu Sama Dengan 10 Kita Kalikan Dengan Satu Satu Terus Kita Kurangkan Kita Dapat X Kurang X 0 Y Kurang 2Y Adalah Min 2Y Eh Sorry Min Y Sama Dengan 8 Kurang 10 Adalah Min 2 Jadi Y Sama Dengan 2 Karena Y Sama Dengan 2 Maka X Sama Dengan Berapa X Tambah Y Sama Dengan 8 Kita Kembalikan Persamaan Pertama Maka X Tambah 2 Sama Dengan 8 Maka X Sama Dengan 6 Jadi Titik C Titik potong C Adalah 6,2 6,2 Sedangkan Titik potong B 8,0 Nah Nah Sekarang Kita Tentukan Nilai Maksimum Dan Minimum Dengan Menggunakan Apa Dengan Menggunakan Persamaan Objektif Persamaan Objektif Adalah F X Y F X Y Sama Dengan 3X Tambah 4Y Nah F F F X Y Itu Sama Dengan 3X Tambah 4Y Nah Sekarang Untuk titik A Titik A nya 0,0 Maka F X Sama Dengan 3X 0 Ketik A Itu 0,0 Jadi 3X 0 Ditambah 4X 0 Jadi F X Sama Dengan 0 F X Y Sama Dengan 0 Jadi Nilainya Adalah 0 Untuk titik B Titik B Itu titiknya berapa 0,5 Jadi X Sama Dengan X Sama Dengan 0 Dan Y Sama Dengan 5 Nah Kalau X 0 Y 5 Dapat Berapa F X Y Sama Dengan 3 Kali 0 Ditambah 4 Kali 5 Ya 3 Kali 0 Ditambah 4 Kali 5 F X Y Ini Sama Dengan 3 Kali 0 4 Kali 5 20 Yang kedua 20 Titik C Titik C Itu kan 6 6 2 Artinya Apa X 6 Dan Y 2 Nah Kalau Begitu FX Berapa FX Y Berapa 3 Kali 6 3 Kali 6 Ditambah 4 Kali 2 3 Kali 6 Itu 18 Ditambah 4 Kali 2 Itu 8 Sehingga Sama Dengan 26 Kemudian Di titik D Di titik D Itu 8 0 8 0 Maka Atau X Sama Dengan 8 Dan Y Sama Dengan Y Sama Dengan 0 Nah Maka FX Y Adalah 3 Kali 8 Ditambah 4 Kali 0 Jadi Ini Sama Dengan 24 Itu Ya Jadi Titik Maximum Nilai Maximum Jadi Jadi Nilai Maximum Itu Sama Dengan 26 Oke Semoga Anda Bisa Memahami Bisa Mengikutinya Dengan Baik Dan Memahami Sehingga Bisa Mengeriakan Tugas Yang Saya Berikan Dan Kumpulkan Tepat Pada Waktunya Sampai Jumpa Pada Video Video Yang Akan Datang Tepat Sampai